Mantan terpidana kasus pembunuhan Fina dan Eki Sakatatal resmi menghadiri sidang peninjauan kembali atau PK di pengadilan negeri Cirebon, Rabu Pagi. Ada 8 nofum atau bukti baru yang diajukan oleh tim kuasa hukum Sakatatal dalam persidangan. Sakatatal dan tim kuasa hukumnya menghadiri sidang peninjauan kembali atau PK yang dikelar pada Rabu Pagi di pengadilan negeri Cirebon, Jawa Barat. Tim kuasa hukum Saka menghadirkan nofum atau bukti baru di persidangan yang dipimpin 3 orang hakim perempuan, Hakim Ketua Rizky Yunia dan 2 hakim anggota yakni Galuh Rahma Resti dan Justisya Permata Sari. Dalam sidang tersebut, kuasa hukum Sakatatal mengajukan 8 nofum atau bukti baru agar peninjauan kembali dapat diterima. Di antara nofum baru ini adalah melampirkan foto saat Eki dan Vina berada di rumah sakit Gunung Jati Cirebon, pasca korban dievakuasi ke rumah sakit. 5 x 2 cm, ukuran terkecil 0,5 x 0,5 cm. Selain itu, menunjukkan juga hasil visum Vina dan Eki bahwa tidak ada luka tusukan. Terakhir, penjabutan keterangan saksi Liga Akbar hingga pengakuan Kapolri tidak berdasarkan scientific crime investigation dalam kasus Vina 2016 silam. Selama persidangan berlangsung, hadir juga LPSK yang telah mengabulkan perlindungan saksi Sakatatal. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Setiawan, TV One mengabarkan. Kuas Okum Sakatatal membeberkan bukti baru atau nofum diantaranya tidak adanya luka tusuk akibat benda tajam berupa samurai pada jasad korban Eki. Kemudian, nofum yang dianggap signifikan adalah foto serpihan daging korban di baut penopang lampu jalan yang diambil pada tahun 2016 silam. Foto tersebut dan berdasarkan hasil visum et repertum dan otopsi atas nama Muhammad Rizky Rudiana tidak ada luka akibat penusukan senjata tajam dan menggunakan samurai. Korban Muhammad Rizky bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan halaman 71 sampai dengan 78, putusan pengadilan negeri kelas 1B Cirebon nomor 16 Pitsus anak garing PN Cirebon tidak ada hubungan perbuatan pemukulan. Satu kali dengan menggunakan tangan kosong yang dilakukan oleh Sakatatal terhadap anak korban Muhammad Rizky Rudiana. Nofum foto kedua. Bergambar Vina di rumah sakit di Gunung Jati, gambar tersebut diperoleh pada tanggal 27 Agustus sekitar pukul 23.30. Dengan keterangan penjelasan nofum kedua, bukti nofum kedua, foto Vina ini menerangkan tidak ada hubungan kaitannya dan sangat bertentangan dengan hasil pertimbangan hakim yang terdapat dalam halaman 74 putusan pengadilan nomor 16 Pitsus anak garing 2016 PN Cirebon yang menerangkan bahwa saudara Andi menyabatkan samurai ke arah muka dan kaki anak korban Vina sehingga tidak ada hubungan kausalitas perbuatan Sakatatal bin Bagja dengan kematian Vina. Foto serpihan daging korban yang melekat di baut penopang tangan bahu jalan nofum ini diperoleh pada tanggal 27 Agustus pada pukul 24. Dengan penjelasan bukti nofum foto tersebut menerangkan bahwa adanya luka yang terdapat pada korban Vina yang diakibatkan dari benturan antara tungkai kaki korban Vina dengan baut penopang penerangan lampu jalan. Sehingga bukti nofum tersebut sesuai dengan hasil visum et repertum korban Vina yang ditandatangani oleh saudara oleh dokter Idha Silvia yang motor korban Muhammad Rizky Rudiana yang dimana motor tersebut dipakai untuk membonceng korban Vina. Gambar foto tersebut diperoleh pada tanggal 29 Agustus. Penjelasan nofum kelima bahwa bukti foto tersebut menunjukkan sepeda motor korban Muhammad Rizky Rudiana merek Yamaha jenis Xeon warna biru yang mana cover bodi sepeda motor tersebut mengalami kerusakan, goresan akibat gesekan dengan badan jalan.